Intro Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Negeri Gorontalo atau UNG buka suara soal demo berujung ricuh di Kabupaten Pohuwato Adapun, menurut pres BEM bernama Henterawan Dwi Kurnia Datukramat alias Aang kericuhan diawali kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah Hal itu diungkapkan Aang kepada Tribun Gorontalo.com pada Jumat 22 September 2023 diketahui demo terjadi pada Kamis 21 September lalu motifnya para penambang emosi karena tuntutan ganti rugi lahan yang tidak terrealisasi Adapun menurut Aang, selama tuntutan belum dijawab dengan baik oleh pemerintah gerakan penolakan harus tetap dilakukan Lebih lanjut, Aang menilai seharusnya ada perwakilan pemerintah menemui demonstran sebelum kejadian Pasalnya saat itu masa awalnya menemui pihak PT. PETS lalu bertolak ke DPRD Marisa Namun menurut Aang, tak satupun anggota DPRD menunjukkan batang hidungnya hingga menyulut emosi masa Ia menduga demonstran sudah bersepakat membakar kantor Bupati Pohuwato yang membuat Bupati keluar Sehingga Aang menilai, bentrok antara aparat dan pendemo adalah efek dari pemerintah yang terkesan acuh tidak memberi respons, juga tak mampu mempertemukan tuntutan dan jawaban dari pihak terkait dalam melayani aspirasi masa aksi Meski begitu, Aang tetap menyayangkan kejadian anarkis yang berujung pembakaran aset pemerintah Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!